Pasca penetapan daftar calon tetap atau DCT DPRD Kabupaten Batanghari, Bawaslu telah memberikan ruang kepada masyarakat maupun peserta pemilu untuk menyampaikan laporan sengketa apabila terdapat kekeliruan dalam hasil DCT tersebut. Berikut informasinya untuk Anda. Bawaslu Kabupaten Batanghari saat ini tengah menunggu pengajuan laporan dari masyarakat ataupun peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan hasil penetapan DCT yang disampaikan KPU Batanghari beberapa waktu lalu. Pihak sengketa dapat menyampaikan keberatan tersebut ke kantor sekretaris Bawaslu sebagai posko pengaduan. Anggota Bawaslu Batanghari Apsur mengatakan untuk tengkat waktu penyampaian sengketa berlangsung selama 3 hari kerja pasca penetapan DCT. Namun sejauh ini Bawaslu sendiri mengklaim belum ada laporan yang diterima dari peserta pemilu. Apabila lewat batas waktu yang ditentukan nihil dari laporan, maka Bawaslu tidak akan lagi menerima pengaduan tersebut. Pasca penetapan DCT di tanggal 3 November kemarin, Bawaslu tentunya bersiap untuk menerima permohonan sengketa seandainya memang ada yang mengadukan sengketa berkaitan penetapan DCT. Dan pengajuan permohonan ke Bawaslu sendiri itu 3 hari kerja setelah diketapannya DCT. Untuk posko, kita di sekretariat, kantor sekretariat. Sebagaimana diketahui dari hasil penetapan DCT yang diterbitkan KPU Batanghari, sebanyak 424 orang caleg dinyatakan memenuhi syarat dari jumlah DCS sebelumnya 425 orang. Terima kasih telah menonton!